Baik, tidak apa-apa kita mulai saja ya Pak Arsal ya. Oke, nanti Bapak-Ibu lainnya insya Allah bisa tetap mengikuti ya, menyusul. Insya Allah kegiatan masih panjang. Mungkin izin untuk share screen terlebih dahulu. Bisa Dini bantu, mungkin Pak Dian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bapak-Ibu semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Afiat ya Bapak-Ibu ya. Yang mana hari ini adalah hari libur ya. Mungkin Bapak-Ibu Alhamdulillah akhirnya bisa sedikit beristirahat gitu ya. Setelah sehari-hari selalu disidupkan di sekolah. Nah, Alhamdulillah ada hari libur nasional di bertepatan dengan pilkada di hari ini. Dan bertepatan juga dengan kegiatan webinar. webinar yang mana webinar di sore hari ini adalah inisiasi dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan juga dari Aleph Education. Dengan tema webinar kita di sore hari ini adalah inovasi pembelajaran dengan pendekatan deep learning berbasis platform digital alert. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum IGI, Bapak Danang Hiyatullah, Sekretaris Jenderal IGI, Ibu Hibatun Wafiroh. Yang kami hormati pula Direktur Pusdiklat IGI, Ibu Khoirina Lubis. Yang kami hormati Ketua IGI, Kota Tangerang Selatan, sekaligus juga beliau adalah yang menginisiasi kegiatan webinar di sore hari ini. Pak Arizal Myunus. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah bergabung di Zoom sore hari ini untuk mengikuti webinar. Dan yang tidak lupa ya, yang kami hormati bersama-sama tim dari Aleph Education Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sore hari ini. Yang Alhamdulillah insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Dan juga Alhamdulillah diberikan kemampuan untuk bisa bertatap muka, walaupun sifatnya mungkin hanya maya ya, masih sifat virtual. Tapi Alhamdulillah kita sekarang sudah diberikan kemampuan untuk bisa bertatap muka, walaupun kita dari jarak yang berjauhan yang insya Allah sama-sama Bapak Ibu niat kita adalah untuk menuntut ilmu di sore hari ini. Dan juga membagikan ilmu tentunya. Tidak lupa puji syukur kita panjatkan pula ke Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Mungkin perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bapak Ibu saya dengan Bukania Amalia. Saya di sore hari ini selaku pembawa acara webinar ya. Yang juga merupakan dari Aleph Success Coach atau staff dari Aleph Education Bapak Ibu. Yang mana di sore hari ini saya akan membantu ya Bapak Ibu dalam rangka membawakan acara. Kemudian juga membantu dalam memandu webinar yang insya Allah dalam keadaan yang interaktif. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti ikut berinteraksi ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah saya akan terus mendukung inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital yang mana memang saat ini teknologi digital adalah hal yang sudah lumrah ya yang tidak bisa kita pungkiri kembali. Kita akan mulai Bapak Ibu ya dengan pembukaan dari sambutan dari Ketua Igi Kota Tangerang Selatan, Bapak Arizal Muhammad Yusuf MPD yang juga merupakan Akademik Officer Al-Azhar ISD, Koordinator Bergema Banten, dan juga Pengurus Komet Pusat. Kepada Pak Arizal Muhammad Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur juga kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat nikmat dan kesehatannya lah kita bisa dapat berkumpul dalam webinar kita kali ini. Inovasi pembelajaran dengan pendekatan deep learning berbasis platform digital Aleph, yang merupakan salah satu rangkaian pelatihan serempak berdampak yang sudah kita lakukan. Mulai dari hari Jumat kemarin, kita melakukan beberapa webinar-webinar yang berkaitan dengan transformasi digital guru untuk Indonesia hebat, guru hebat untuk Indonesia maju. Nah, rangkaian pelatihan serempak berdampak ini memang menjadi salah satu juga kegiatan menyambut Hari Ulam Tahun atau Hari Guru Nasional tahun 2024, serta Hari Ulam Tahun Ikatan Guru Indonesia yang kemarin sudah kita lalui. Nah, dengan kegiatan-kegiatan ini kami berharap kegiatan ini bisa menjadi inspirasi juga kepada Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya di dalam kegiatan transformasi digital Bapak Ibu. Ya, tema kali ini memang sangat relevan dengan topik teknologi digital. Ya, nanti mungkin banyak akan disampaikan oleh Bapak Pemateri kita, yaitu Pak Dian Sudiana Raflan MPD dari Alec Digital Solutions. Karena memang transformasi digital saat ini bukanlah hanya sebatas alat saja gitu ya, perubahan alat, tetapi juga lebih kepada perubahan dari segi kemitraan dalam pendidikan. Di mana kita selaku guru juga harus melakukan banyak sekali kolaborasi, bukan hanya dengan siswanya sendiri, orang tua, sekolah, bahkan juga mungkin dengan komunitas yang lain. Nah, salah satunya adalah alat ini juga merupakan mitra dalam pendidikan yang bisa kita kolaborasikan gitu ya, kegiatan-kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah kita, bahkan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang ditawarkan dengan platform digital alat ini bisa menjadi salah satu kemudahan kita ya, para Bapak-Ibu guru untuk berinovasi serta mengembangkan secara maksimal kegiatan pembelajaran yang ada di dalam sekolah. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa menjadi jalan buat Bapak-Ibu. Silahkan, nanti jalan diskusi, jalan diskusi akan di-moderator ya oleh Ibu guru, karena ini amalnya. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi ya, untuk Bapak-Ibu narasumber, Ibu moderator, lalu juga kepada seluruh peserta webinar yang ini komitmennya luar biasa ini, dari mulai Jumat ini banyak ya, Jumat, ya kan, Senin, Selasa, hari ini pun juga banyak yang hadir gitu ya, karena memang ingin terus mendapatkan informasi gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ini. Bapak-Ibu. Mudah-mudahan kali ini materinya juga ada deep learning ya, nanti kita akan lihat apakah deep learningnya itu, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita yang baru gitu ya, lihat ada full-full-full ya, jangan-jangan banyak, mini full, ya kan, joyfull gitu. Itu yang beberapa hal yang mungkin juga bisa menjadi salah satu pembaruan dalam pergiatan pembelajaran. Sama-sama kita mewujudkan visi pendidikan yang bisa membawa kemajuan bagi kita, visi pendidikan di kelas kita, bangsa, negara, dan juga mungkin agama kita. Mudah-mudahan kita selalu punya kesehatan dan kemudahan dalam mencatat generasi bangsa yang maju, yang sehat, dan juga berkarya nanti di masa depan. Baik, sekian sambutan dari saya. Selamat menikmati webinar. Terima kasih banyak Pak Ariza untuk sambutannya. dan juga motivasinya ya, bagi guru-guru yang hadir di sore hari ini. Mungkin juga belum terlambat ya, untuk kita mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional untuk Bapak-Ibu Guru Indonesia sekalian. Dan juga hut dari IG yang telah belas tahun. Insya Allah terus memberikan inovasi dan juga inspirasi kepada semakin banyak guru di Indonesia dan juga insya Allah semakin bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia juga. Insya Allah ya Bapak-Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Ariza. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bapak-Ibu ini terkait etika webinar ya Bapak-Ibu ya. Insya Allah kita akan adakan pemaparan materi terkait tema kita yang tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Ariza juga. Inovasi pembelajaran dengan pendekatan deep learning berbasis platform digital Aleph yang insya Allah kita adakan kurang lebih sampai jam 17.15 gitu ya. Di mana Bapak-Ibu ini sebenarnya sudah oke ya keadaannya ya. Yaitu untuk mikrofon silahkan untuk dalam kondisi mute. Kemudian jika Bapak-Ibu hendak ada yang ditanyakan silahkan Bapak-Ibu untuk mengetikan pertanyaan terlebih dahulu di chat box. Dan Bapak-Ibu nanti mohon untuk bisa mengisikan daftar hadir ya. Beserta alamat email untuk mendapatkan referensi dan materi webinar yang Bapak-Ibu ikuti di sore hari ini. Oke, nah ini adalah topik pembahasan yang akan dibahas di sore hari ini yaitu inovasi Aleph Education. Nah tadi ya, meaningful learning, mindful learning, joyful learning gitu ya. Dan juga adalah platform Aleph dan konsep dari deep learning itu sendiri. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke, ini terlepar ya. Kita tunggu dulu ya Bapak-Ibu ya. Nah. Kita tunggu dulu Pak Dian kembali. Alhamdulillah sudah ada 37 participants yang bergabung di ruangan Zoom ini. Selamat sore Bapak-Ibu semua. Mudah-mudahan nanti semakin bertambah kembali ya. Yang akan mengikuti kegiatan di sore hari ini. Nah Pak Dian sudah kembali ya Pak ya. Oke. Oke, ya selanjutnya Pak Dian. Cuaca bulu ke sini. Siap Pak Dian, nggak masalah Pak. Kita langsung saja ya Bapak-Ibu ya. Untuk perkenalan dengan narasumber dan juga langsung ke materi nanti ya oleh narasumber kita. Kepada Pak Dian Sudiana Raflan, waktu dan tempat. Kamu persilahkan. Terima kasih Ibu Kania selaku moderator dan MC pada sore ini. Mohon izin barangkali apakah suara saya jelas terdengar Bapak-Ibu? Benas, Alhamdulillah Pak. Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala usrafil anbiya iwan musalin. Sayyidina Muhammadin. Wa'ana alihi wa s'b'ajma'in. Allahumma robish rahli sodri. Yang saya hormati Bapak Arizel yang alhamdulillah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara webinar kita pada sore ini. Berikut juga jajaran pengurus IGI yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan rekan-rekan guru yang alhamdulillah bersemangat untuk menghadiri webinar pada sore hari ini. Meskipun kondisi sedang libur dan sedang eforia pilkada ya Bapak-Ibu. Tak apa, barangkali sambil menyimak apa namanya itu quick count dan perhitungan pilkada. Ya mudah-mudahan ada sekelumit manfaat yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini. Dengan ada semacam diskutik. Kita berbagi barangkali, berbagi insight terkait hal-hal yang memang sekarang sedang happening. Yang sudah digulirkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru. Yang terhormat Bapak Profesor Abdul Mukti. Namun sebelum berlanjut, barangkali ada peribahasa tak kenal maka tak aruf. Maka mohon izin saya memperkenalkan diri. Meskipun tadi Ibu Kania sudah dan Bapak Arija sudah menyebut nama saya. Nama saya Diansudiana Raflan. Dari namanya bisa diprediksi ini nampaknya orang mana gitu ya. Biasanya kalau ada nama-nama dengan pengulangan langsung disebut orang Sunda katanya. Ya terlihat sekali ya Bapak ya. Kalau di Sunda itu ada pengulangan seperti misalkan Iman Suherman. Nah itu orang Sunda cirinya. Atau Asep Surasep. Atau Cecep Gorbacev. Nah itu ketahuan itu orang Sunda. Ya saya Alhamdulillah dilahirkan di asal saya dari Garut. Ya kedua orang tua saya dari Garut Bapak Ibu. Ya jadi mohon izin barangkali ketika nanti penyampaian. Ada terselip kata-kata Sunda yang barangkali nanti kurang pas mohon dimaklumi. Kemudian tinggal sekarang di Cianjur karena saya Alhamdulillah mendapatkan teman hidup dari kota Cianjur. Dan Alhamdulillah sampai sekarang juga ada di Cianjur. Kemudian saya sekarang pada saat ini ditugasi menjadi Aleph Success Coach yang tentu saja secara tugas itu lebih banyak pada perancangan dan penyelenggaraan pelatihan onboarding, rebording, dan fitur kepada Bapak Ibu Guru. Harapannya tentu menyebarkan kebermanfaatkan dan efektivitas implementasi platform Aleph Bapak Ibu. Sebelum dilanjut juga pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua. Alhamdulillah karena saya dengan Bu Kania juga backgroundnya guru. Tentu saja sekarang dalam eforia Hari Guru kami menikmati sekali. Termasuk kemarin ketika kami diundang di Kabupaten Blitar untuk perayaan Hari Guru luar biasa sekali. Gebiar Hari Guru di berbagai macam, di berbagai kota Bapak Ibu. Izin barangkali ini untuk menyampaikan terkait pengalaman. Saya backgroundnya guru matematik, pernah juga mengajar fisika secara terpaksa. Backgroundnya matematik selama 25 tahun. Jadi Alhamdulillah selama mengajar saya itu saya sudah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Mulai dari kurikulum tahun 1994, kemudian berlanjut ke kurikulum KBK, kemudian berlanjut lagi ke kurikulum KTSP, dan yang selanjutnya kurikulum 2013, dan yang terakhir sekarang kurikulum Merdeka. Jadi relatif bisa melihat apa sih aspek-aspek yang berubah dari setiap perubahan kurikulum itu. Kemudian menjadi konsultar pendidikan, saya sempat menjadi konsultar pendidikan selama 2 tahun, dan sekarang menginjak tahun ke-3 menuju ke-4 menjadi Alep Success Coach Bapak Ibu. Kemudian izin sebelum saya melanjutkan ketika saya mendapat tugas untuk menyampaikan webinar ini dengan tema inovasi pembelajaran dengan pendekatan. Mohon izin, saya ini lagi. Jadi inovasi pembelajaran dengan pendekatan deep learning berbasis platform digital Alep. Langsung dalam benak saya terbayang ketiga nama guru saya Bapak Ibu sekalian. Tiga sosok yang itu kemudian menjadi inspirasi sehingga saya memutuskan menjadi seorang guru. Dan itu pun kemudian menjadi salah satu yang menjadi insight bagi saya untuk menuangkan beberapa hal di dalam webinar pada sore hari ini. Mohon izin, saya menyebutkan sebagai ta'zim saya kepada Bapak Ibu guru saya yang sudah memberikan warna dalam hidup saya Bapak Ibu. Ada seorang guru yang saya sebut sekarang udah almarhum namanya Bapak Fatah Ash'ari. Beliau seorang guru. Saya bertemu dengan beliau pertama kali itu pada tahun 1987 ketika saya SMP. Beliau datang ke sekolah saya dan bagaimana beliau menyampaikan pembelajaran matematik itu secara menyenangkan. Kemudian saya bertemu lagi dengan beliau. Ketika saya SMA pun saya mengejar ke sekolah tempat beliau mengajar. Di situ saya juga diajar oleh beliau selama satu tahun dan banyak hal. Apa yang saya dapat dari beliau? Beliau mengajarkan matematika dengan suasana penuh keceriaan, penuh nilai, dan sangat menyenangkan. Dan itu hal yang kemudian menjadi motivasi saya menjadi seorang guru. Dan dalam profesi saya menjadi seorang guru banyak hal-hal yang beliau sampaikan. Kemudian saya tularkan kembali kepada siswa-siswi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ta'adhim kepada guru saya. Saya bertemu dengan beliau pada tahun 90 di Bandung. Bapak Putu Aryel, beliau seorang dosen di Bandung. Tapi juga mengajar matematik dengan penuh semangat dan energi. Dalam kondisi apapun, beliau mengajarkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan apapun. Ketika masuk ke kelas, beliau itu selalu mengajarkan dengan penuh semangat dan energi. Luar biasa sekali. Dan itu juga menjadi hal yang menjadi semangat saya untuk tetap teguh menjadi seorang guru. Yang terakhir itu adalah guru saya, mohon dengan hormat saya menyebutkan nama beliau. Bapak Profesor Maman Jauhari, dari beliau saya belajar banyak hal termasuk bagaimana menjadi seorang guru itu memiliki kedalaman pengetahuan terkait latar belakang ilmunya yang akan diajarkan kepada siswa. Beliau mengajarkan beberapa hal. Dan itu yang selalu menjadi pegangan saya menjadi seorang guru. Izin Bapak Ibu, dari ketiga tokoh yang memberikan warna dalam profesi saya menjadi seorang guru, beberapa hal saya tuangkan di sini. Karena ini sangat relate dengan apa yang sering kita dengar terkait deep learning. Namun Bapak Ibu, mohon izin barangkali, karena ini sifatnya interaktif, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah itu deep learning Bapak Ibu? Dan karena kita berbicara juga dalam era teknologi, mohon izin Bapak Ibu. Saya akan men-share di chatbox, Bapak Ibu. Silakan untuk di-klik. Untuk berpartisipasi. Monggo, silakan. Silakan Bapak Ibu untuk ungkapkan satu dua kata yang relevan dengan istilah deep learning sepanjang yang Bapak Ibu ketahui monggo. Ya, oke. Mohon izin. Silakan Bapak Ibu untuk... Untuk... Ya. Monggo di-klik, kemudian silakan berpartisipasi. Saya sangat berbahagia sekali. Andaikan Bapak Ibu mau berpartisipasi. Saya coba share ya Bapak Ibu. Mohon izin. Ya. Alhamdulillah ternyata sudah banyak yang merespon. Ada yang merespon begitu mendalam. Oke. Sama dengan kurmer. Oke. Terima kasih. Ya. Ada yang mengatakan meaningful, joyful, ya. Comprehensive learning. Banyak sekali. Meaningful. Ya. Bermakna dan lain sebagainya. Luar biasa. Berarti pada sore hari ini saya berhadapan. Saya di sini bertemu, bersua dengan Bapak Ibu Guru yang secara wawasan pendidikannya luar biasa sekali. Jadi mohon izin barangkali nanti di dalam penyampaian ada yang kurang pas nanti bisa di follow up dalam sesi diskusi barangkali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang oke. Ada yang mengatakan begitu mendalam. Ya. Secara hartiah kurang lebih seperti itu. Pelajaran, pembelajaran mendalam. Belajar menyenangkan. Berpusat pada siswa. Terima kasih. Lebih interaktif. Ya. Nampaknya saya berhadapan dengan Bapak Ibu Guru yang secara literasi dan referensinya ya. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu. Masih ada yang tidak respon barangkali? Ya. Oke. Pembelajaran mendalam. Ternyata ada beberapa yang dominan itu mengatakan pembelajaran mendalam. Deep learning secara harfiah seperti itu. Namun pada sesi sore ini mari kita bedah merujuk pada beberapa referensi dan pengalaman yang tentu saja sudah selama ini saya lakukan di dalam dunia pembelajaran. Dan berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Ya mari kita bedah bersama-sama Bapak Ibu. Mohon izin. Saya kembali ke... Saya kembali ke... Apa namanya itu? Saya kembali ke... Slide terdahulu. Iya. Mohon izin Bapak Ibu. Ya. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Satu hal yang luar biasa dengan respon yang begitu banyak. Tentu saja saya sih berprinsip bahwa seperti ini karena saya pun seorang guru. Maka melihat fenomena sore ini dengan respon yang luar biasa. Apa namanya itu? Saya ucapkan terima kasih atas responnya. Dan saya akan lanjutkan pada slide berikutnya Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke konsep deep learning. Saya mengatakan konsep kenapa. Meskipun di gadang-gadang ini akan menjadi kurikulum deep learning. Tapi saya belum yakin akan diberikan nama kurikulum deep learning. Maka saya lebih cenderung mengatakan konsep saja. Karena itu masih lama nampaknya. Dan sekarang masih digodok. Hanya istilah deep learning itu menjadi happening. Menjadi banyak dibicarakan oleh komunitas pendidikan. Dan di gadang-gadang akan menggandikan kurikulum yang sedang kita jalani pada saat ini. Sebelum masuk ke itu Bapak Ibu, mohon izin. Di latar belakang saya ada tulisan Aleph Education. Barangkali dari Bapak Ibu bertanya-tanya. Apa sih Aleph Education itu? Jadi Aleph Education itu Bapak Ibu perusahaan teknologi pendidikan yang berpusat di Uni Emirat Arab. Tepatnya di Abu Dhabi dan berdiri semenjak tahun 2016. Secara kesejarahan, karena memang ini dirintis dari nol. Pada tahun 2016 sampai 2017, kita hanya mengelola satu sekolah mikro dan delapan orang siswa. Tapi pada tahun berikutnya, dengan kepercayaan yang makin meningkat, kita juga mendampingi satu sekolah dengan 300 siswa, demikian seterusnya. Pada tahun 2018-2019, kita berkesempatan untuk ekspansi ke Amerika Serikat Bapak Ibu. Dan bekerjasama dengan beberapa satuan pendidikan. Dan Alhamdulillah ada 25 ribu kurang lebih siswa. Dan kemudian bekerjasama dengan 73 sekolah. Itu yang ada sekolah di Uni Emirat Arab dan di Amerika Serikat. Pada perkembangan berikutnya, di tahun berikutnya bertambah. Jadi secara grafik, Alhamdulillah naik Bapak Ibu. Dan pada tahun 2021, Aleph Education itu masuk ke Indonesia. Kemudian kerjasama eksklusifnya itu ditangkap dan ditindak lanjuti oleh Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu, Kementerian Agama itu semenjak tahun 2021 sudah bekerjasama dengan kita. Dan kita Alhamdulillah sudah mendampingi Bapak Ibu Guru mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan Alhamdulillah pada tahun 2024 sekarang kita pun sudah mulai merambah ke sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan secara total sekarang kami sudah mampu atau berkontribusi dalam meningkatkan literasi numerasi kepada lebih dari 1.100.000 siswa, 50.000 guru, mohon maaf, dan 6.730 sekolah di Uni Emirat Arab, di Amerika Serikat, di Indonesia, dan di Maroko Bapak Ibu. Nah terkait inovasi Aleph Education, tentu saya ingin mengembalikan kepada visi dan misi yang digariskan oleh founder kami, yaitu visi kami mendefinisikan kembali tentang makna pendidikan bahwa setiap siswa harus terpenuhi hak atas potensi unik mereka. Jadi visi kita itu adalah mengutamakan hak kepada setiap pembelajar dalam hal ini siswa, bahwa setiap siswa itu pasti memiliki potensi yang berbeda satu sama lain. Sehingga harapannya bahwa meskipun dalam satu kelas, maka pembelajaran yang dilakukan bisa jadi startnya berbeda setiap anak, dan finishnya pun bisa jadi berbeda. Problemnya adalah terkait implementasi pembelajaran, pendekatan pembelajaran seperti itu, ya mungkin kita lebih, apa istilah yang kerennya itu adalah personalized learning, Bapak Ibu. Tentu dibutuhkan sebuah tools atau alat yang bisa membantu Bapak Ibu guru agar hal itu terlaksana dengan efektif, tapi tidak membebani guru, tapi malah membantu meringankan tugas Bapak Ibu guru. Dan insya Allah Alaph Education hadir dalam rangka itu. Breakdown dari visi kita terjemahkan dalam misi bahwa menjadikan pendidikan dapat diakses oleh semua orang. Salah satu misi itu kita terapkan semenjak tahun 2021, kami berjibaku bersama-sama agar harapannya waktu itu kami menyediakan diri seluruh siswa, meskipun masih di bawah siswa kementerian agama, itu kita perkenankan untuk menggunakan platform kita, ya dari Sabang sampai Merauke. Meskipun di lapangan tentu ada faktor-faktor penghambatnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika di lapangan seperti kultur atau juga infrastruktur lapangan atau juga mungkin ada kultur sekolah yang berbeda satu sama lain. Tapi komitmen kita bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua orang, itu kami wujudkan dalam bentuk memberikan akses luas-luasnya kepada siswa-siswi di Indonesia. Yang kedua meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran personal yang didukung oleh AI, Artificial Intelligence. Jadi kami tetap berkomitmen bahwa pembelajaran personal itu menjadi penting pada era digital saat ini. Pertama untuk memenuhi hak-hak siswa terkait bagaimana mengelola potensi dirinya untuk menjadi bekal di masa mendatang, bagi masa depan siswa di masa mendatang. Dan hal yang berikutnya mencik kami juga bahwa menghasilkan kerangka pedagogis terbaru yang berakar pada ilmu data. Jadi semua hal di atas terkait bagaimana hasil pembelajaran, bahwa setiap siswa itu memiliki potensi unik, itu harus diinterpretasikan atas sebuah data. Maka kami selalu semuanya berbasis pada data yang kami kumpulkan dari waktu ke waktu, Bapak-Ibu. Selanjutnya, Bapak-Ibu, mohon izin. Mungkin tadi sempat diputarkan, tapi mungkin Bapak-Ibu belum ada yang belum hadir dan belum menyimat agar perkenalan kita dengan Aleph itu lebih komprehensif. Maka izinkan saya menampilkan video ini kembali. Mohon izin. Pada bawah untuk saya adalah membuat kemampuan terbaru pada masyarakat supaya mereka bisa membuat kemampuan untuk orang lain. I've become a researcher at the University of Melbourne. Business in Indonesia is still developing. The academic art is my answer. Mohon izin, Bapak-Ibu. Konten bahasa Inggris untuk kelas 7-9 dan bahasa Arab yang bisa digunakan untuk kelas 1-12. Konten bahasa Arab dan bahasa Inggris ini menggunakan kurikulum internasional lho dan tentunya... Yang hadir di Indonesia pada tahun 2021, platform Aleph telah digunakan oleh lebih dari 4.000 sekolah dan 700.000 siswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Aleph Education adalah perusahaan teknologi pendidikan yang berkartor pusat di UDI Emirat Arab. Produk Aleph Education yang berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan telah sukses digunakan di berbagai negara seperti UDI Emirat Arab, Amerika Serikat, Maroko, dan di Indonesia. Apa yang ditawarkan Aleph Education di Indonesia? Banyak sekali. Yang utama adalah personalisasi proses belajar. Kita tahu kecepatan belajar tiap siswa itu tidak sama. Ada yang langsung bisa menyerap pelajaran di sekolah, ada yang harus mempelajarinya berulang-ulang. Dengan platform Aleph, siswa dapat mengulangi pelajaran sebanyak yang mereka mau. Tidak hanya melalui buku teks, tapi lewat penyampaian yang interaktif dan menarik. Sebaliknya, bagi siswa yang kecepatan belajarnya tinggi, mereka dapat belajar lebih dari apa yang disampaikan di sekolah, namun tetap termonitor oleh guru. Kalau begitu, Aleph mendukung konsep merdeka pelajar dong. Tentu saja. Lalu, konten apa saja sih yang ada pada platform Aleph? Saat ini, konten yang disediakan adalah matematika kelas 7 sampai kelas 9 dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Konten matematika ini mengadopsi metode gasing, yaitu gampang, asyik, dan menyenangkan yang diprakarsai oleh Profesor Surya. Selain itu, ada konten bahasa Inggris untuk kelas 7 sampai 9 dan bahasa Arab yang bisa digunakan untuk kelas 1 sampai 12. Konten bahasa Arab dan bahasa Inggris ini menggunakan kurikulum internasional lho, dan tentunya audio direkam oleh native speakers. Untuk semua konten tersebut, sudah disediakan modul atau video pembelajaran, permainan, dan soal-soal asesmen formatif maupun sumatif. Apakah platform Aleph adalah aplikasi belajar yang hanya berisi kumpulan konten seperti aplikasi Bimbel gitu? Tentu tidak. Platform Aleph bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru. Ada berbagai fitur pada platform Aleph yang menunjang proses belajar dan mengajar. Pertama, fitur analitik. Dengan fitur ini, guru bisa memantau perkembangan belajar siswa dan guru bisa mengunduh nilai siswa. Kedua, fitur tugas tambahan. Di sini guru bisa mengunggah tugas yang dibuat oleh guru sendiri ke dalam platform Aleph untuk selanjutnya ditugaskan kepada siswa. Ketiga, fitur permainan kelas, di mana guru bisa mengajak siswa bermain bersama dengan soal yang sudah disediakan di platform Aleph. Dan yang keempat adalah fitur menganugerahkan bintang yang tujuannya untuk memotivasi siswa. Bayangkan saja, kalau siswa tiba-tiba dapat notifikasi dari guru, kamu mendapat bintang karena rajin bertanya. Wah, pasti siswa akan semakin semangat untuk belajar. Tentu saja, masih banyak fitur lainnya untuk menunjang proses belajar-mengajar. Lalu, kalau sekolah sudah memakai platform Aleph nih, apakah ada dukungan untuk guru? Banyak banget. Aleph Education Indonesia secara berkala menyelenggarakan program pengembangan profesi. Seperti webinar dan pelatihan orientasi dan navigasi platform. Ada juga berbagai kompetisi yang bisa diikuti oleh guru dan siswa. Seru banget deh pokoknya. Selain itu, tim sukses dari Aleph Education, atau biasa disebut dengan Aleph Success Coach, selalu siap menampingi sekolah, guru, dan siswa. Kalau begitu, apa sih kata mereka yang sudah menggunakan Aleph? Kalian sangat senang mengajar dengan platform Aleph karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Platform ini juga sangat menarik. Pada diri yang disedikan, sangat menarik dan menyenangkan. Platform ini juga membantu untuk memungkinkan terjadinya proses transformasi digital dalam dunia pendidikan, terlebih lagi dunia pendidikan di Madrasa. Saya mendapatkan banyak hal, mulai dari Bata Arab Dasar sampai ke tingkat menengah, dan seterusnya. Ditambah materi-materi yang begitu kles dan sangat mudah, benar-benar membuat saya kebanyakan untuk belajar benar-benar. Belajar merasa lebih mudah, menempat, dan menyenangkan karena video kebelajaran yang membeli kami dan games games yang menarik. Pakai Aleph selalu. Tunggu apa lagi? Segera hubungi kami untuk penemuan Pons, ya. Yuk pakai Aleph. Pasti seru, pasti happy. Ya, Bapak-Ibu, setelah menyimak video tadi, mari kita masuk kepada hal yang inti pada webinar sore kita kali ini. Ya, apa yang saya tampilkan di video tadi itu tentu saja akan sangat relate dengan apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Betul, tadi ada di dalam respon Bapak-Ibu bahwa terkait deep learning juga di dalamnya memuat, ada yang disebut dengan meaningful learning, Bapak-Ibu. Jadi nanti kita lihat apakah relasi antara meaningful learning dengan deep learning. Saya merespon dari Bapak-Ibu yang tadi memberikan respon pada menti.com yang saya share tadi. Jadi pada waktu-waktu ke depan, ketika mulai deep learning ini akan segera digulirkan, maka Bapak-Ibu akan sangat akrab dengan istilah meaningful learning. Meskipun sesungguhnya Bapak-Ibu, inilah istilah yang sudah lama. Bahkan ketika berbicara meaningful learning, itu saya kembali flashback ke tahun 1984. Karena di sana saya termasuk produk kurikulum CBSA, dan semangat CBSA itu pada tahun 1984, itu salah satu intinya adalah meaningful learning. Apakah gerangan meaningful learning itu, Bapak-Ibu, ada dua hal yang menjadi pokok, yaitu connecting knowledge sama relevansi. Jadi dalam meaningful learning, intinya siswa mampu menghubungkan informasi yang Bapak-Ibu berikan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitifnya, struktur bawaannya. Sehingga harapannya ketika pembelajaran dilakukan, tidak ada gap antara informasi yang diberikan dengan bekal bawaan siswa. Maka tentu saja dalam hal ini, kita perlu sebuah dalam prosesnya, mendeteksi dulu atau mengdiagnosa dulu sejauh mana informasi yang sudah dikumpulkan oleh siswa secara kognitif. Yang kedua, yaitu terkait relevansi bahwa dalam meaningful learning, siswa tidak hanya menghapal informasi, tapi diharapkan juga memahami dan dapat menerapkan pengaturan tersebut dalam beragam konteks. Saya ketika berbicara meaningful learning, kembali saya flashback, ketika saya kelas 6 SD, itu sekolah saya itu menjadi sekolah percontohan penerapan CBSA. Ketika kelas 6, sebelum-sebelumnya memang pembelajaran itu lebih cenderung satu arah, maka ketika CBSA itu diterapkan, dan di sana saya melihat bahwa implementasi meaningful learning itu sangat kental. Cuma mungkin nanti dalam deep learning ini akan ada ragam konteks yang berbeda. Konsepnya hampir sama dengan CBSA pada waktu itu. Jadi ketika saya kelas SD itu diberikan proyek bahwa kita punya anggaran 20 ribu, silakan anak-anak untuk memasak, belanja ke pasar dan lain sebagainya, semuanya berlomba-lomba untuk memasak dengan inisiatifnya masing-masing, di bagian akhir itu dari proses memasak itu kita melakukan refleksi. Kemudian ada pembelajaran dari sisi matematiknya terkait penggunaan anggaran. Itu pada tahun 1984 Bapak Ibu. Dan sekarang ini akan terus dihidupkan dengan berbagai macam pengayaan. Kita perdalam lagi Bapak Ibu, apa sih relevansi atau kaitan antara meaningful learning dengan deep learning Bapak Ibu. Jadi secara literatur, deep learning itu berfokus pada pemahaman konseptual yang mendalam. Tadi saya sepakat ada Bapak Ibu mengatakan pembelajaran mendalam. Itu tepat sekali. Dan penerapan pengetahuan dalam berbagai konteks. Jadi karena yang namanya konteks itu makin hari itu makin kompleks, maka tentu saja implementasi deep learning itu akan lebih kompleks dan lebih banyak konteksnya dibandingkan ketika dulu ada kurikulum CBSA. Pada prinsip sama, cuma konteksnya mungkin memang yang tidak sekompleks sekarang. Lalu dikaitkan dengan meaningful learning Bapak Ibu, meaningful learning itu memberikan pesan bahwa siswa harus mampu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sehingga materi menjadi relevan dan bermanfaat. Kebermanfaatan inilah yang kemudian menjadi nilai plus di dalam meaningful learning. Dan dari sisi praktis Bapak Ibu, deep learning itu pendekatan yang digunakan itu akan dominan dengan problem based learning sama studi kasus. Sehingga memang diharapkan siswa mampu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dibandingkan generasi kami dulu, kita tahun 70-an, tahun 80-an, kita melulu pada pertanyaan what. Sehingga memang barangkali Bapak Ibu ketika era 80-an itu ada, selalu ada lomba cepat-tepat. Lomba cerdas-cermat. Pada umumnya soalnya itu hanya bertanya tentang what. Sehingga memang tuntutan pada saat ini tentu saja berubah. Sehingga memang pertanyaannya lebih menekankan pada why dan how. Sebagai contoh implementasinya, barangkali karena saya backgroundnya guru matematik, misalkan guru matematik memberikan masalah bagaimana menghitung biaya pembangunan jalan dengan batasan anggaran tertentu. Kalau kita lihat dari sisi perspektif deep learning, harapannya siswa itu mampu memahami konsep matematik terkait pengukuran, geometri, dan perhitungan biaya. Sementara dari sisi meaningfulnya, siswa bisa mengaitkan, oh konsep belajar tentang pengukuran, geometri, perhitungan biaya itu dirasakan manfaat nyata bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masalah menghitung biaya pembangunan itu itu terlalu rumit ya. Tapi kembalikan ke konteks saya dulu ketika kelas 6, itu yang lebih sederhana. Anggaran biayanya bukan untuk membangun jalan, Bapak Ibu. Tapi untuk belanja ke pasar, kemudian masak, dan untuk digunakan kehidupan sehari-hari. Tapi disitulah kita belajar matematik tentang anggaran biaya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu terkait meaningful learning, dikaitkan dengan deep learning, Bapak Ibu. Nanti bisa kita elaborasi dalam sesi diskusi dan tanya-jawab di bagian akhir terkait hal ini. Saya lanjut dulu, Bapak Ibu. Ada juga konsep mindful learning. Ini memang agak relatif baru. Jadi, mindful learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan perhatian penuh. Kesadaran penuh terkait momen pembelajaran. Dan kemudian kesediaan untuk melihat berbagai perspektif. Jadi, kata kuncinya adalah awareness sama fokus. Tujuannya apa? Tentu saja siswa bisa lebih fokus, terlibat, dan terbuka terhadap pengalaman belajar yang dialaminya, Bapak Ibu. Dan tentu saja harapannya Bapak Ibu Guru juga memiliki kesadaran terhadap keragaman siswa. Keragaman latar belakang, keragaman kultur, keragaman status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu tentu saja menjadi perhatian kita juga, Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas lebih dalam mindful learning dikaitkan dengan deep learning, Bapak Ibu. Jadi, dalam hal ini deep learning itu menekankan pembelajaran yang reflektif dan membutuhkan perhatian penuh dan fokus. Nah, tentu saja ini selaras dengan apa yang menjadi prinsip mindful learning, yaitu siswa diajak untuk menyadari proses belajar mereka, mengelola distraksi. Distraksi itu adalah pengalihan perhatian. Jadi, perhatiannya terganggu. Nah, itu harus dikelola, Bapak Ibu. Agar jangan ketika pembelajaran, siswa terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting. Masalah-masalah di keluarga, atau mungkin masalah di lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Masalah bullying, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa mendistraksi siswa dalam proses pembelajaran. Dan tentu saja mempraktikan kesadaran diri. Ya, pendekatannya bisa berbagai macam, Bapak Ibu. Bisa secara diskusi, atau melakukan jurnal pembelajaran. Dan yang mungkin di kota-kota besar itu sudah mulai dikenalkan yang disebut dengan meditasi ringan sebelum pembelajaran. Dulu di Jakarta itu ada pelatihan yang cukup masif terkait mindfulness. Mindfulness, Bapak Ibu. Jadi, mindfulness adalah sebelum pembelajaran di kelas, maka siswa itu diajak melakukan latihan mindfulness singkat. Seperti olah nafas, konsentrasi beberapa menit, kemudian menyimak suara dan aroma di sekitar. Pada prinsipnya konsentrasi kurang lebih seperti itu. Harapannya tentu saja sebelum pembelajaran, siswa bisa fokus terhadap apa yang akan beliau dapatkan di dalam proses pembelajaran. Tujuannya tentu saja mindfulness ini membantu siswa menenangkan pikiran, meningkatkan fokus sebelum belajar, dan meningkatkan perhatian penuh. Saya seingat dahulu ketika saya menjadi siswa, saya selalu merefer ke belakang. Saya menjadi salah satu anggota organisasi dinamakan seni teater, Bapak Ibu. Sebelum latihan, kita diwajibkan untuk melakukan mindfulness. konsentrasi beberapa menit, baru kemudian menghapal naskah dan mempraktekan naskah itu. Nah itu sesungguhnya hal-hal ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kajian yang lebih akademis barangkali. Saya sih memperhatikannya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hal yang berikutnya adalah joyful learning. Ini hal yang menjadi kenapa saya tadi mengemukakan saya terinspirasi oleh seorang guru. Alhamdulillah saya selalu mengenang guru saya yang memang memberikan warna kepada saya. Bagaimana beliau menyajikan pembelajaran khususnya matematik secara joyful, secara menyenangkan. Ada kedekatan antara guru dengan siswa. Siswa itu menjadi nyaman untuk belajar. Nah, ternyata itu sudah dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu, generasi guru terdahulu, namun dari sisi pembahasan akademik mungkin belum muncul secara masif. Nah, pada akhir-akhir ini kita mulai berkenalan lagi atau mulai membahas lagi lebih dalam tentang perlunya suatu pendekatan joyful learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa. Engagement. Dan selain itu juga menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bermakna bagi semua siswa. Apakah dari sisi kognitif, sensorik maupun budaya. Kata kunci saya adalah enjoyment. Bapak Ibu. Apa kaitannya dengan deep learning, Bapak Ibu? Nah, joyful learning dan deep learning itu tentu saja ada keterkaitan satu sama lain. Karena kenapa? Karena ada sebuah tantangan dalam deep learning bahwa dalam mengeksplorasi konsep yang kompleks dan sulit itu, maka siswa itu harus terjaga motivasinya Bapak Ibu. Dan dalam hal ini, joyful learning diharapkan bisa membantu mengatasi tantangan ini. Sehingga suasana pembelajaran lebih menyenangkan, lebih kedekatan guru dengan siswa itu adalah lebih akrab secara profesional. dan tentu saja apa namanya itu lebih tidak terlalu berjarak. Sehingga harapannya siswa menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Tapi tentu saja beda dulu dengan sekarang. Kalau dulu, Joy bukan emang dulu itu teknologi masih sangat tidak semasif sekarang. Teknologi belajar pas zaman saya SMA pun, papan tulisnya masih menggunakan kapur. Kemudian, kalaupun ada pemaparan dengan menggunakan alat bantu hanya sebatas menggunakan alat peragam manual biasa. Nah, pada era kita, era digital sekarang, tentu saja ada hal-hal yang bisa membantu terkait hal itu. disesuaikan dengan zamannya, yaitu dengan menggunakan gamifikasi atau teknologi pendidikan, atau tentu saja ada aktivitas kolaboratif lainnya tentu saja. Selain itu juga nampaknya sekarang tren bahwa belajar dengan permainan interaktif atau simulasi lainnya itu menjadi hal yang tidak terhindarkan. Dan tentu saja dalam hal ini Bapak Ibu Guru dituntut untuk menjadi lebih melek dalam implementasi penggunaan teknologi ini. Contoh implementasi yang sederhana Bapak Ibu, ya terkait Joyful Learning itu, karena memang harapannya siswa lebih terlalu motivasi dan lain sebagainya, lebih bersemangat, maka misalkan contohnya ketika siswa sudah menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, Bapak Ibu Guru bisa memberikan penghargaan kecil, seperti ya bahasa ini tepukan psikologis lah. Ya apa, memberikan semangat, atau mungkin dalam bentuk sertifikat, atau sesi berbagi lainnya di depan kelas. Saya pernah, mohon izin Bapak Ibu, saya sempat studi banding ke sekolah Beda Seci, Beda Seci di Pate Indah Kapuk. Itu luar biasa implementasi, sederhana, contoh implementasi Joyful Learning-nya, bentuk pengharganya memang fisik, jadi ketika siswa mampu menjawab, diberikan bintang, dan itu sudah dilakukan, sudah menjadi kultur di sana. Jadi setiap guru memiliki bintang, ke kelas itu bintang yang lucu-lucu, untuk siswa kelas SD, ketika ada siswa yang mau bertanya, pertanyaan apapun selalu dihargai, diberikan bintang, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh yang saya pikir, oh itu ya, apa namanya, itu sangat luar biasa. Kenapa demikian? Tentu saja memberikan penghargaan itu, menciptakan suasana yang positif, dan mendorong semangat siswa tentu saja. Dan siswa tentu saja butuh pengakuan. Kadangkala di rumah tidak ada pengakuan, paling tidak di sekolah, guru mampu menyediakan dirinya untuk mengakui, memberikan pengakuan kepada siswa, apapun yang dilakukan oleh siswa. Tentu saja harapannya, kita bisa memupuk kepercayaan dari siswa, dan siswi kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mohon izin, mohon izin kembali, saya akan men-share, karena mungkin dari tadi, saya yang kemudian, ya, Bapak Ibu, saya akan men-share link, saya akan men-share link di chatbox, Bapak Ibu, mohon izin. Silakan Bapak Ibu untuk mengklik, dan berpartisipasi, silakan. Oke, di chatbox saya men-share link, Bapak Ibu, dan kemudian, pada bagian, slide ini, ya, dari paparan yang tadi, barangkali, Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran. Apa sih konsep deep learning itu? Dan ada istilah baru, yang mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih akrab, apa kaitannya deep learning, dengan critical thinking, lifelong learning, dan emotional balance. Ini kita akan menjadi bahan diskusi, Bapak Ibu. Jadi, ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu mengklik link yang tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan, apa, slide saya, tapi kemudian silakan di-scroll, pada bagian slide ini. Silakan Bapak Ibu, pilih saja, saya hanya ingin, memotret aja barangkali, untuk rekan Bapak Ibu, di komunitas IG ini, menurut Bapak Ibu, manakah keluaran yang paling relevan, dengan konsep deep learning? Apakah critical thinking? Critical thinking itu, bagaimana siswa berpikir kritis, apakah itu yang paling relevan? Karena, ketiganya, critical thinking merupakan, perpaduan, meaningful learning, dengan ada dukungan, dari unsur joyful learning, atau lifelong learning. Lifelong learning itu adalah, semangat untuk selalu belajar, sepanjang hayat. Karena lifelong learning ini, merupakan perpaduan, antara meaningful learning, perpaduan utuh ketiganya, Bapak Ibu, dengan porsi yang relatif seimbang. Meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning, atau emotional balance, keseimbangan emosi. Apakah seperti itu? Karena merupakan perpaduan, dari mindful learning, joyful learning, dan dukungan, dengan porsi yang agak rendah, yaitu, elemen, meaningful learning. Monggo direspon Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Linknya sudah diberikan, di kolom chat ya. Jadi itu nanti tinggal diklik ya Pak Dian ya. Ya betul, tinggal diklik aja, sudah ada yang respon, Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu silahkan, untuk klik link, yang sudah dibagikan di kolom chat, lalu nanti Bapak Ibu, akan ada tampilan ya, slide-slide dari, webinar yang tampil, di layar Bapak Ibu ini. Bapak Ibu bisa langsung, ke slide nomor 17, untuk nantinya Bapak Ibu, pilih salah satu, yang paling relevan, dengan konsep deep learning. Silahkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ya. Berdasarkan tadi, yang sudah dipaparkan oleh Narasumber. Silahkan Bapak Ibu. Untuk critical thinking, Alhamdulillah, bukannya ada 57,1 persen. Ini kayak quick count ya Bapak Ibu ya, anggap aja nih. Alhamdulillah, sudah ada tujuh ya Pak ya, yang masuk ya. Ya silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum, dari 60 peserta, yang sudah bergabung. kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Silahkan di klik di chat box. Silahkan Bapak Ibu. Berpartisipasi. Bapak Ibu tinggal klik saja linknya, nanti masuk ke tampilan, dari slide, yang tampil di depan, di layar Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu nanti bisa, ke slide nomor 17 ya. slide nomor 17. Nanti di sana bisa Bapak Ibu klik saja, di salah satu pilihan, dari tiga pilihan yang muncul ya, terkait dengan, mana yang menurut Bapak Ibu, paling relevan dengan konsep deep learning. Sudah masuk 13 vote. Kita tunggu Pak Dian. Siap, kita tunggu aja dulu Ibu. Sudah 15 ya. Sudah 15 ya. Dan akhirnya, yang emosi nafalan, sudah ada Bu. Ada angkanya. Ada juga ya. 16 sekarang. Nah ini Ibu. Paslon 1, critical thinking Ibu. Paslon 2. Sudah, Pak Ian. Ini kayaknya yang terbanyak, yang critical thinking nih Pak Dian. sejauh ini ya, dari 16 penjawab. Nah mungkin ada Bapak Ibu yang punya, dukungan yang berbeda gitu ya. Pengen bisa mengejar critical thinking, nah silahkan. Yang belum ya Bapak Ibu ya. Nah ini Ibu Ratu Ismi. Nah ini pendukung critical thinking nih Pak Dian nih. Yang salah satu yang muncul di sana ya. Pak Catur juga sudah nih sepertinya nih. Yuk Bapak Ibu yang lain yuk. Nah 19 nih. Kita tunggu sedikit lagi ya. 19 dari berapa ini Bu Kani ya? Kurang lebih 50 lah Pak. 50-an lah. Dikurangi tim Alec. Kita tunggu sampai 50% Bu ya. Oke. Kita tunggu 25 ya. 5 lagi boleh. Yang belum Bapak Ibu diklik saja linknya, atau saya copy lagi ya. Biar muncul paling atas ya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang belum menemukan kolom chat, di tampilan Zoom-nya, bisa kelihatan di paling bawah ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali tombol-tombol icon. Nah itu ada tulisan chat. Ya, Bapak Ibu bisa klik di sana untuk mendapatkan link untuk bergabung ke sini ya. Ke voting ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 20 nih Pak Dian bertahan di angka 20. Karena mengingat waktu juga, kita langsung loncat ke slide berikutnya. Bapak Ibu ya nih. Silahkan. Dari keseluruhan yang kita paparkan tadi, saya mencoba, ah udah 21 vote, dan tetap critical thinking menjadi, ini menjadi potret ya Bapak Ibu ya, bahwa di komunitas IGI yang hadir pada sore ini, memiliki pendapat atau selera barangkali yang paling relevan, output dari deep learning itulah critical thinking. Jadi harapannya siswa itu mampu berpikir kritis. Malum ya Bapak Ibu ya, ketika di era demokrasi ini, berpikir kritis sangat penting barangkali. Yang peringkat kedua itu lifelong learning, bahwa semangat untuk belajar sepanjang hayat. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, bahwa belajar lah merupakan keniscayaan yang tidak dibatasi oleh umur dan waktu. Yang terakhir, keseimbangan emosi, itu ada 18,2%. Ada 22 vote. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam voting pada sore kali ini. Saya lanjut bahwa Bapak Ibu, dari semua paparan tadi, inilah gambaran deep learning. Mohon izin, karena saya backgroundnya matematik, kemudian simpulan atau resume dari semua paparan yang tadi sudah saya paparkan, saya sajikan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Bahwa Joypool Learning itu memiliki dua unsur terkait engagement dan Joypool Learning itu ada engagement sama Joypool Learning. Kemudian ada Meaningful Learning, ada dua unsur. Di sana ada connecting knowledge sama relevance. Dan kemudian Mindful Learning itu adalah, ada dua unsur, yaitu awareness dan focus. Perpaduan ketiganya itu merupakan konsep yang dinamakan deep learning dengan proporsinya masing-masing. Ada tiga keluaran, saya lebih menyebutnya ini adalah outcome. Karena kita ini keluaran jangka panjang. Nggak bisa dalam jangka singkat, tapi jangka panjang. Outcome atau keluaran dari deep learning diharapkan, siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan keluaran ini merupakan perpaduan Meaningful Learning dan Mindful Learning dengan dukungan, proporsinya agak berbeda. Yang paling besar porsinya adalah Meaningful Learning dan Mindful Learning. Dan Joypool Learning lebih seluruh sebagai katalisator. Dari si motivasinya untuk terus meningkatkan daya berpikir kritisnya. Yang kedua, outcome-nya itu adalah Lifelong Learning, yaitu semangat untuk selalu belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Dan ini diharapkan, ini merupakan perpaduan dari ketiga elemen tadi, yaitu Meaningful Learning, Mindful Learning, dan Joyful Learning. Dan tentu saja ketiganya saling melengkapi untuk membentuk pembelajar untuk termotivasi dan mampu belajar sepanjang hayat. Yang terakhir, outcome dari keluaran dari Deep Learning, itulah hasil perpaduan Meaningful Learning dan Joyful Learning. Itu yang menjadi proporsi terbesarnya Mindful Learning dan Joyful Learning. Dan dukungan dari unsur Meaningful Learning untuk memberikan landasan yang lelevan dan bernakna, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut saja. Nah, saya hanya ingin, karena tadi juga sempat ada yang berkomentar sama saja dengan kurikulum merdeka, jadi Deep Learning dengan kurikulum merdeka, saya melihatnya, saya secara pribadi, itu merupakan evolusi. bukan sebuah revolusi, tapi evolusi, sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Dari sisi apa? Dari sisi desain pembelajaran pun, itu akan relatif agak berbeda, tapi tentu saja itu merupakan sebuah keberlanjutan. Karena kita lagi, Bapak Ibu, mohon izin bahwa kita memang semangatnya semangat keberlanjutan. Jadi, mohon nanti dipersepsi bahwa Deep Learning itu bukan sesuatu patahan, bahwa kurikulum yang lama dibuang, kita punya kurikulum baru yang mematahkan kurikulum yang lama. Tidak, inilah keberlanjutan, dan tentu saja harapannya akan memberikan angin yang positif. Dari sisi desain pembelajaran, kita pahami bersama, kurikulum merdeka itu adalah bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Nah, dilengkapi ketika konsep Deep Learning, itu ada lebih lengkap lagi, ada sisi terstrukturnya, kemudian ada konsep yang lebih mendalam. Itu yang disisipkan. Fleksibilitasnya tetap ada nanti di sana, akan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, tapi ditambah unsur-unsur lebih terstruktur dan lebih mendalam secara konseptual. Secara proses, itu kurikulum merdeka itu berbasis pada pengalaman langsung, proyek, dan eksplorasi individu. Nah, Deep Learning itu eksplorasinya tetap ada, tapi ada fokus tambahan, yaitu berpikir analisis dan reflektif. Itu porsinya akan ditambah. Jadi tidak membuang. Bapak Ibu, ini lebih memperkaya. Harapannya meskipun memperkaya, insya Allah ini tidak akan menjadi beban. Kalau saya sih melihatnya, ini tidak akan menjadi beban tambahan bagi Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah, evaluasi pembelajaran itu mulai beragam. Kalau kurikulum merdeka, ada kortopuli, ada proyek, dan ada asesmen kompetensi. Nanti asesmennya itu lebih dilengkapi lagi, lebih diperdalam lagi dalam konsep Deep Learning, yaitu asesmen berbasis pemahaman konseptual dan transfer pengetahuan. Nah, dari sisi teknologi, tentu saja di dalam Deep Learning, itu akan lebih masif. Penggunaan teknologi, dan selalu akan berbasis pada data. Demikian Bapak Ibu. Lalu apa kaitannya platform Aleph dan Deep Learning, Bapak Ibu? Dengan outcome critical thinking, maka Aleph itu di dalamnya itu menyediakan, kita punya konten tentang project-based learning. Kemudian juga dilengkapi dengan soal-soal host, dan kita juga selalu menyediakan diri untuk menyelenggarakan kompetisi tingkat nasional di antara siswa dan guru juga. Kemudian ada juga sisi lifelong learning, bahwa kontribusi Aleph dalam Deep Learning terkait dengan outcome lifelong learning, kita di dalam platform Aleph, kita menyediakan apa yang disebut dengan placement test. ada diagnostic test, juga dilengkapi dengan game interaktif, tadi yang sudah dipaparkan dalam video terdahulu, dan ada fitur analitik, yang membekali Bapak Ibu guru bagaimana memahami siswa secara analisis data. Lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir, dari sisi emotional balance, bahwa di dalam Aleph itu juga kita ada yang disebut dengan in-class game. Jadi pembelajaran dikemas secara mengasihkan, karena konsepnya adalah gampang, asyik, dan menyenangkan. Kemudian juga ada fitur-fitur penghargaan kepada siswa. Ada fitur bintang, ada sertifikat, juga siswa bisa memilih apatar, bisa belanja apatar, dan lain sebagainya, dan juga kita selalu menyelenggarakan award. Salah satunya adalah digital award bagi siswa dan guru, Bapak Ibu. Itu yang kita miliki di dalam Aleph, Bapak Ibu. Karena waktunya juga ini. Saya ingin menyampaikan kebermanfaatan platform Aleph di Indonesia, Alhamdulillah kita sudah melayani siswa pengguna lebih dari 465 ribu, sekolah dan madrasa itu 5 ribu, guru pengguna 24 ribu, dan dari hasil penelitian kita, Alhamdulillah rata-rata kenaikan hasil belajar siswa itu naik 12 persen, dan dari sisi layanan 56 persen guru merasa puas dengan platform kami, dan Alhamdulillah jam yang telah digunakan pada penggunaan platform Aleph lebih dari 300 ribu jam. Hal lainnya, Bapak Ibu, bahwa kebermanfaatan platform Aleph, Alhamdulillah sudah dipotret oleh para akademisi, yang kemudian disajikan dalam bentuk jurnal. Yang pertama itu jurnal Aleph dikaitkan dengan high order thinking skill pada sekolah dasar. Ini dikolaborasi beberapa guru di Jawa Timur dan Bali, ini sudah dimuat di jurnal. Kemudian juga ada jurnal berikutnya, yaitu terkait bagaimana motivasi belajar dengan menggunakan platform Aleph. ini ditulis atau diterbitkan oleh Bapak Ibu Guru di Palu. Berikutnya juga ada dari Makassar, juga menuliskan bagaimana pengalaman beliau menggunakan platform Aleph dalam peningkatan pembelajaran. Ini dari Makassar, dan Alhamdulillah ternyata ada wakil dari Banten, Bapak Ibu. Dari Banten itu ada juga yang menuangkan pengalaman menggunakan Aleph dari sisi kebermanfaatan, yaitu penggunaan platform Aleph Education sebagai media interaktif bahasa Arab terhadap materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tentu saja kalau di luar negeri, di Uni Emirat Arab sudah banyak jurnal-jurnal yang diterbitkan, Bapak Ibu. Oke? Jadi izin Bapak Ibu sebelum menutup, barangkali dari paparan tadi, dari pengalaman saya selama 25 tahun menjadi guru, kemudian juga berkecimpung dalam dunia pendampingan Bapak Ibu Guru, ada beberapa hal yang ingin saya... Satu hal terakhir, yaitu bahwa platform Aleph itu sebagai alat bantu guru yang efektif dalam implementasi konsep deep learning yang akan datang. Kenapa demikian? Pertama, selain mudah diakses, hal yang harus diperhatikan lah ini adalah mengoptimalkan peran guru, Bapak Ibu. Jadi bukan menggantikan kalau platform Aleph itu, tapi mengoptimalkan peran guru. Kita mengatakan ini sebagai alat bantu guru untuk mengoptimalkan peran guru. Untuk hal lebih detailnya lagi, nanti Bapak Ibu bisa request terkait bagaimana implementasi bisa kita demokan oleh rekan-rekan kami di lapangan. Kemudian kami mengusung bahwa belajar dengan rasa bermain, maka joyful learningnya itu dapat. Kemudian berikutnya pendekatan diferensiasi learning. Maka dari situ kita juga meaningful learningnya dapat. Dan terakhir, kita juga berbasis teknologi artificial intelligence, Bapak Ibu. Hal lebih detailnya monggo nanti Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan kami agar lebih detail seperti apa sih Aleph Education itu berkiprah di Indonesia. Demikian Ibu Kania, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri paparan saya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Kania. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Alhamdulillah ya, semua agendanya sudah dipaparkan dengan Masya Allah sekali ya Pak ya. Sangat jelas dan Insya Allah juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian partisipans yang sudah hadir di kegiatan sore hari ini. Bapak Ibu, selain ada terlihat ya nampak di layar terkait daftar hadir dari kegiatan webinar di sore hari ini, sudah saya kirimkan pula di kolom chat link daftar hadir yang bisa Bapak Ibu langsung klik ya. Jadi Bapak Ibu bisa isi untuk bukti kehadiran Bapak Ibu di webinar sore hari ini. Tadi ada informasi dari Pak Arizal bahwa Bapak Ibu yang hadir untuk kegiatan di sore hari ini akan tersedia sertifikat. Ya, sertifikat paserta dari IGI seperti itu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisikan link daftar hadir. Ada di paling bawah ya Bapak Ibu ya, di kolom chat. Https, bit.ly, garis miring webinar IGI Banten 2024. Nah, Bapak Ibu yang mungkin bukan berasal dari Banten pun nggak ada masalah ya, bisa juga ikut mengisikan link daftar hadir tersebut. Semuanya boleh ya, dari Banten, dari DKI Jakarta, dari Sumatera Utara, dari manapun. Pokoknya boleh ya Bapak Ibu ya, silahkan. Nah, mungkin sambil mengisi ya Bapak Ibu ya, kita masuk ke sesi tanya-jawab ya Pak Dian ya? Ya, siap Bu. Oke, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Dian yang saya lihat di kolom chat. Mungkin saya akan bantu bacakan ya. Nanti mohon Pak Dian bantu untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Nah, saya scroll dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Dari Bapak Hafidullah, SMKN 6 Kota Serang. Selamat sore Pak Hafidullah. Izin bertanya, bagaimana langkah bijak mengenalkan peran AI dalam pembelajaran di sekolah nih Pak Dian? Apakah peran AI di sini tidak membuat siswa jadi malas berpikir? Nah, mungkin kita lingkupnya kecilin aja kali ya Pak Dian ya, AI-nya diales gitu mungkin ya. Nah, apakah penggunaan AI ini tidak membuat siswa jadi malas berpikir? Mohon jelaskan bagaimana penggunaan AI secara bijak untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, terima kasih. Mungkin dijawab dulu ya Pak Dian ya. Siap, izin. Ya. Bapak Ibu, saya mengenal AI itu semenjak tahun 1994. Ya, itu sudah mulai. Artificial intelligence itu, itu sudah mulai diteliti. Dan menjadi mata kuliah favorit di beberapa kampus, khususnya untuk jurusan-jurusan informatika dan elektro. Saya mempersepsi begini Bapak, AI itu adalah teknologi. Dan bagi kami, AI, bagi saya, ya AI itu tidak jauh berbeda dengan handphone. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Karena AI adalah teknologi. Ya, jadi memang dari sisi penggunaan, itu tentu saja peran Bapak Ibu Guru, itu yang pertama, itu harus memahami pertama itu adalah kegunaan AI itu apa. Sehingga, apa namanya itu, tidak tertinggal oleh siswa. Yang kedua, juga tentu saja menguasai AI itu sendiri. Beberapa platform yang menggunakan AI. Salah satu contoh AI yang dipergunakan itu, kita di Aleph itu AI kita menggunakan Bapak. Kita menggunakan teknologi AI, itu ketika pertama menyajikan, apa namanya itu, diagnostik tes. Diagnostik tes kami itu menggunakan teknologi AI. Jadi AI sangat bermanfaat ketika memang diarahkan. Karena memang AI itulah buatan manusia, tentu saja kita sebagai manusia itu mengarahkan. Nah, di dalam platform Aleph, itu AI digunakan di dalam diagnostik tes. Salah satu contohnya adalah ketika mendiagnosa kemampuan dasar siswa, itu siswa ketika di soal pertama tidak bisa menjawab atau jawabannya tidak tepat. Maka secara otomatis soal berikutnya akan muncul soal yang lebih simpel. Dengan harapan siswa bisa berinteraksi dengan positif dan menjawab dengan benar. Jika masih belum bisa, terus akan turun levelnya. Itu AI yang kita gunakan secara positif dalam hal itu. Tentu saja ada platform-platform AI lain yang open source di dunia maya ini, yang memang cukup berdampak. Tidak sedikit siswa itu mengerjakan tugas menggunakan AI dan lain sebagainya. Tentu saja di sini tugas Bapak Ibu, kita bisa melakukan refleksi Bapak Ibu. Seperti konsep mindful learning itu, kita ajak diskusi siswa-siswinya bahwa betulkah bahwa penggunaan AI itu sudah bijak dalam kehidupan kita, termasuk dalam belajar. Maka tentu saja di sini peran Bapak Ibu, karena sampai keapapun teknologi tidak akan menggantikan Bapak Ibu guru, dan yang memiliki hati itu adalah Bapak Ibu guru. Lalu bagaimana Bapak Ibu guru berperan? Tentu saja dari sisi konsep mindful learning itu, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi dengan siswa-siswa Ibu. Apa sih plus minus penggunaan AI? Sehingga pada ujungnya siswa-siswa memiliki kesadaran bahwa penggunaan AI itu mirip menggunakan HP kok. Itu semuanya teknologi. HP bisa digunakan apapun sekarang, smartphone itu bisa digunakan apapun, bisa judi online, tapi bisa juga menghasilkan uang, tapi bisa juga dilakukan untuk berdonasi. Tentu saja itu pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia dengan latar belakang pendidikan dan siapa yang bisa mempengaruhi mereka. Mudah-mudahan tidak puas, tapi itulah pendapat saya terkait bagaimana AI itu akan kembali peran guru menjadi sentra, Bapak Ibu. Teknologi bisa meningkatkan skill, tapi karakter itu tetap itu adalah otoritas Bapak Ibu Guru. Demikian. Semoga tidak menjawab secara puas, sehingga nanti bisa komunikasi lanjutan dengan Pak Ibu. Demikian bukan ya? Oke. Siap-siap. Terima kasih Pak Dian. Kalau masih kurang boleh nanti hubungi Pak Dian ya. Kembali ya Pak ya. Itu luar biasa Pak AI itu, Pak. Banyak dosen juga kelabakan. Tapi sekarang ada platform kantornya kok. Jadi memang Bapak Ibu Guru harus menguasai itu juga teknologi. Jangan sampai kalah penguasaan oleh siswa. Tantangannya itu. Jadi kan. Ya, soal lagi Pak. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Baik dari Ibu Triayu. Igi Kota Pemantang Siantar. Masya Allah Ibu Triayu. Dari Sumatera Utara ya? Saya kalau ke Pemantang Siantar ingat dengan bentornya Bu. Oke. Pertanyaannya. Apakah konten pelajaran yang tersedia di Aleph? Hanya matematika, bahasa Arab, dan bahasa Inggris? Terima kasih Ibu Triayu ya? Ibu Triayu. Triayu dari Pemantang Siantar. Sejauh ini sampai saat ini memang baru tiga ya Bapak Ibu baru matematika untuk kelas tujuh sampai kelas sembilan. Kemudian bahasa Inggris itu insya Allah segera launching ya bukannya ya dari kelas tujuh hingga kelas dua belas ya. Sudah launching Pak. Sudah launching. Kemudian bahasa Arab itu dari kelas satu sampai kelas dua belas. Dan mohon doanya Bapak Ibu, kami juga sedang berencana untuk launching mapel lainnya. Termasuk sains. Mohon doanya saja barangkali. Demikian semoga semoga menjawab dari pertanyaan Ibu Triayu. Ini juga melanjutkan nih Pak Dian pertanyaan dari Pak Karni ya ini Bapak ya. Apakah ada pembelajaran IPA di dalamnya? Nah tadi ya yang tadi Pak Dian sudah sampaikan juga ya Bapak Ibu ya. Untuk IPA insya Allah segera ya sedang di-develop dan mudah-mudahan lancar ya. Supaya kita nanti bisa merambah juga ya untuk pembelajaran IPA. Apakah penggunaan platform Aleph bisa digunakan tanpa akun belajar.id? Pak Dian dari Bu Nur Helma Gucci. Pada prinsipnya bisa menggunakan akun belajar.id bisa juga tidak. Ya karena ini tentu saja sangat fleksibel ya dari sisi omonizin. Apa namanya itu? Kita memiliki akun sendiri ya bukannya ya. Jadi kita memiliki akun tersendiri. Tapi dari sisi emailnya itu kita bisa fleksibel. Ya apakah bisa menggunakan email belajar.id? Silahkan nanti bisa dikomunikasikan dengan tim kami di lapangan. Atau nanti kita juga memiliki email tersendiri yang kita buatkan untuk Bapak Ibu Guru dan siswa. Jadi dari sisi... Untuk Guru? Ya Pak Dian. Ya. Tapi mungkin dari sisi ini monggo bukannya barangkali. Dari sisi itu yang lebih ini monggo bukannya barangkali yang lebih... Yang lebih apa namanya itu. Lebih kompeten barangkali dari sisi teknis itu. Kalau untuk Guru itu boleh menggunakan email apapun. Belajar ID boleh. Akun Gmail boleh. Yahoo boleh. Asalkan adalah email aktif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau untuk siswa-siswi lebih fleksibel lagi. Itu bisa menggunakan email apapun. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan emailnya. Nah Pak Dian. Dari Bu Asnawati. Kalau pelajaran PAI adakah? Mengulang ya? Mohon doanya barangkali. Tapi sejauh ini kita baru tiga mapel itu ya Bapak Ibu ya. Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. Oke. Mohon Pak Dian dibantu materi di-share di-chat. Karena ini hal baru. Kita harus mempelajarinya perlahan. Supaya lebih mengenal. Dari Ibu Eci, Igi Serang. Bisa dibantu ya Pak Dian ya? Mau check mungkin nanti ya? Siap, siap nanti. Mungkin lebih ini, biar ini nanti di email barangkali ya. Karena memang kita salah satu syarat bahwa apa namanya itu mendapatkan materi dan referensi itu bagi Bapak Ibu yang nanti mengisi daftar hadir. Nanti kita akan berkirim pihak email barangkali. Oke. Ya, Bapak Ibu jangan lupa diisi link daftar hadir ya. Nanti akan dikirimkan melalui email. Nah, di sana kan ada ya. Minta untuk mengisikan email. Bapak Ibu tuliskan email aktif ya. Untuk nantinya bisa kami kirimkan materi yang dibawakan di sore hari ini. Oke, ini lagi Pak Dian. Dari Ibu Leni Harahap. Nah, dari sekolah mana nih Ibu Leni Harahap? Bagaimana cara gabung aplikasi Alef? Nih Pak Dian yang paling tahu nih. Cara gabungnya mudah saja sih Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu menghubungi tim lapangan kami, tim sales kami. Nanti akan memverifikasi sekolah Bapak Ibu. Jika sudah administrasinya terpenuhi, biasanya nanti teknisnya sekolah itu akan dibuatkan kode akses. Nah, dari kode akses itulah nanti Bapak Ibu bisa membuat akun. Jadi setiap sekolah nanti memiliki akun yang spesifik. Mulai akun kepala sekolah, akun guru, dan akun siswa. Dengan fleksibilitas email yang tadi sudah disampaikan oleh Bukani ya barangkali. Barangkali ada yang masih belum ini, Bukani ya boleh ditambahkan barangkali? Sepertinya sudah cukup ya. Nanti di akhir akan kita tampilkan nomor dari tim sales yang bisa Bapak Ibu hubungi ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa foto ataupun di screenshot gitu ya. Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan platform Aleph. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah mungkin kita sudahi dulu ya. Nah ini masih beberapa ya yang bertanya ya. Oke, mungkin satu lagi ya Pak Dian ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau tidak bisa dibacakan satu persatu. Insya Allah kita bisa teruskan ya untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut, lebih panjang waktunya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan tampilkan foto untuk tim sales Aleph yang bisa Bapak Ibu hubungi. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan dari platform Aleph seperti itu ya Bapak Ibu ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Dian ya bisa dibantu dijawab. Apakah deep learning lebih memotivasi guru dan siswa dan tidak memberatkan siswa dalam pembelajaran seperti kurmer? Sepertinya ini yang paling pengen diketahui guru-guru soalnya Pak Dian. Dari Bu Asni, Suryani, Lubis, SPD, MPD. Pertanyaan terakhir nih, ini pamungkas nih Pak. Iya, izin ya Bapak Ibu. Saya mengikuti betul ketika kurmer itu. Konsep awalnya itu ingin meringankan Bapak Ibu guru. Dan saya sangat setuju dengan konsep kurmer. Tapi ada dinamika di lapangan. Itu saya melihat bahwa ada gap antara yang dirumuskan oleh pusat dengan di daerah. Itu selalu ada gap. Sehingga ujung-ujungnya di daerah itu seolah-olah kurmer itu memberatkan. Meskipun berat di sini itu tetap dipersepsi oleh masing-masing guru. Tapi pada prinsipnya secara konsep awal, kurmer itu dilahirkan untuk meringankan beban Bapak Ibu guru. Bahkan dulu sempat digulirkan tentang RPP satu lembar. Tapi kemudian ada dinamika berkembang-bekembang. Saya tidak paham dinamika seperti apa. Tapi kemudian keluhan di lapangan memang memberatkan Bapak Ibu guru katanya. Oke. Meskipun ada juga guru-guru yang bersemangat itu tetap merasa bahwa ini memang layak harus dilakukan. Nah, untuk ini dari bisik-bisik dari rekan komunitas pendidikan. Deep learning itu memang dari sisi konsep ada beberapa pendalaman. Tapi harapannya ini tidak memberatkan. Karena implementasi kurikul merdeka yang dipersepsi berat itu menjadi salah satu bahan evaluasi Bapak Menteri kita. Nah, dari persepsi itu saya melihat bahwa deep learning itu kita berdoa saja akan lebih memudahkan dan mengefektifkan implementasi kurikulumnya. Wabil khusus di dalam pembelajaran. Kita harapkan ini seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Karena ini ada unsur-unsur lain yang nampaknya saya harus menjaga diksi ya Bapak Ibu. Mohon izin. Tapi saya optimis. Ini adalah sesuatu keberlanjutan dari kurmer yang insya Allah akan lebih baik. Lebih baik bagi guru dan bagi siswa. Dari sisi siswa itu tentu saja dari sisi konsepnya. Ketiga konsep tadi itu mudah-mudahan terimplementasi. Tapi dari sisi guru sebagai implement di lapangan. Tentu saja harus ada hal-hal motivasi lain yang bisa membuat Bapak Ibu semangat. Salah satunya ini tidak menjadi beban baru yang lebih memberatkan. Tapi kabar baiknya kan bahwa gaji guru akan segera naik. Itulah yang pertama dulu kita positif. Itu saja dulu Bapak Ibu ya. Dan yang lain mungkin akan lebih meringankan. Terima kasih. Semangat ya kalau udah itu ya. Mau diganti kurikulumnya ya. Mau gimana ya. Yang penting itu dulu deh. Tapi insya Allah mudah-mudahan optimis ya Bapak Ibu. Insya Allah kita juga termasuk, bukannya izin menambahkan kita, Aleph, itu insya Allah bisa menjadi Mita yang akan berikan gambaran bahwa nanti itu implementasinya akan lebih ringan. Insya Allah nanti kita akan terus ini update ya Bapak Ibu. Betul sekali. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Nah ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan kembali. Tapi mohon maaf Bapak Ibu karena waktu yang memang sangat terbatas sekali. Ya Bapak Ibu ya ini juga sudah melampaui waktu yang diberikan. Mohon maaf sekali Bapak Ibu kita tidak bisa tepat waktu gitu ya. Karena memang ternyata banyak sekali yang bisa kita bahas ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Kita jadi bisa lebih mengenal mengenai pendekatan baru yang mungkin nanti ke depannya barangkali menjadi kurikulum baru kita ya. Ya nggak ada yang tahu ya sejauh ini ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan lain sebagainya. Insya Allah nanti bisa kita terus lanjutkan pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak hanya kita bertemu di hari ini saja gitu ya. Tapi ke depannya bisa bertemu kembali dan bisa memaparkan dengan jauh lebih dalam lagi ya. Sampai segala macam halnya gitu ya. Amin. Oke. Bapak Ibu ini mungkin saya informasikan dulu karena memang ini adalah barangkali ya pertama kali Bapak Ibu mengenal platform Aleph begitu ya. Dimana memang di platform Aleph ini Bapak Ibu itu akan ada pendampingan untuk sekolah mitra yaitu sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama untuk bisa mengakses Aleph begitu ya. Nah dimana Bapak Ibu itu untuk sekolah mitra itu Bapak Ibu setiap sekolah Aleph ini akan ada masing-masing sekolah ini adalah success coach yang mendampingi implementasi dari platform Aleph tersebut dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Ya tadi ya seperti sudah disampaikan bahwa mata pelajarannya adalah tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Dian. Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu ya semuanya ya insya Allah akan semakin banyak lagi nantinya mata pelajaran-mata pelajaran yang tersedia kita sama-sama berdoa untuk ke sana. Cuma memang yang agak membedakan dengan platform belajar lain adalah dengan adanya pendampingan coach. Nah pendampingan coach ini ya Bapak Ibu ya salah satunya bertugas dalam memberikan pelatihan guru dan siswa. Jadi semua sekolah-sekolah kami dengan guru-guru mata pelajaran tadi ya matematika bahasa Inggris dan bahasa Arab yang memang bisa mengakses platform Aleph itu akan kita sediakan pelatihannya. Jadi ada pelatihan onboarding dan pelatihan fitur supaya Bapak Ibu juga nantinya bisa mengenal begitu ya terkait dengan fitur-fitur yang ada di Aleph bagaimana Bapak Ibu menggunakan untuk implementasi dengan siswa dan lain sebagainya kita akan lakukan pelatihan kepada guru-guru dan juga nantinya kita akan ada pendampingan implementasi di kelas dengan guru dan siswa. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya jadi kita biasanya mengadakan pelatihan dan juga pendampingan nah sifatnya itu bisa offline dan juga online gitu ya nanti tergantung bagaimana kita melihatlah ke depannya seperti apa itu nanti pasti akan didiskusikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk program kegiatan guru dan siswa di Aleph jadi tidak hanya memberikan platform belajar ya Bapak Ibu ya tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya adalah untuk memeriahkan gitu ya memeriahkan, membuat guru-guru lebih terlibat dengan platform Aleph gitu ya memotivasi guru dan siswa untuk bisa menggunakannya dengan optimal dan itu kan pasti yang diharapkan dari pihak sekolah ya bisa digunakan dengan optimal dan bisa bermanfaat dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kita ada kompetisi tingkat nasional Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan bisa dibantu di-share oleh Pak Arizal mungkin ya Insya Allah di semester depan kita akan ada kompetisi gusi bersih, guru dan siswa berprestasi dimana nanti Bapak Ibu boleh loh ikut loh, karena ini sebagai user boleh daftar sebagai non-user pun, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai user ya nanti ya itu juga bisa mendaftar untuk kegiatan ini. Kemudian juga kita ada kompetisi cakap digital Aleph jadi ini adalah kompetisi dimana Bapak Ibu ya yang paling cakap gitu ya artinya bisa menggunakannya dengan baik, mengoptimalkan platformnya gitu ya itu nanti bisa kita berikan reward. Lalu ada penghargaan cakap digital Aleph nah penghargaan ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa Bapak Ibu sudah bertransformasi pembelajarannya menggunakan teknologi ya, bisa Bapak Ibu gunakan mungkin dalam pengelolaan kinerja dan lain sebagainya, karena pasti teknologi itu adalah salah satu fokus yang memang diharapkan oleh pemerintah ya Bapak Ibu ya jadi nanti akan ada penghargaan yang kita berikan kepada user Aleph terkait dengan kecakapan digital Aleph-nya ya dan juga kita sediakan sertifikat program sertifikat program itu serangkaian kegiatan kita gitu ya dimana nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat tersebut yang bernilai JP ya ada apa namanya, ada poinnya gitu ya dan juga kita sediakan sertifikat kemahiran bahasa Arab untuk siswanya yang menggunakan Aleph di mata pelajaran bahasa Arab mungkin selanjutnya Pak Dian, mohon maaf oke, ini gambarannya seperti apa kompetisi yang akan kita adakan namanya gusi bersih, kenapa gusi itu guru dan siswa kenapa guru dan siswa, karena ini adalah kompetisi dimana guru dan siswa berkolaborasi dalam menyelesaikan soal gitu ya jadi gurunya ikut berkompetisi Bapak Ibu nanti formatnya, lombanya adalah olimpiade pada stage 1 dan stage 2-nya nanti dan dilanjutkan untuk babak finalnya kita akan adakan cerdas cermat online dan ini diadakan setingkat nasional dan ini adalah tahun keempat kita mengadakan ya Bapak Ibu tiap tahun sekali dan ini sudah keempatnya Alhamdulillah selama ini yang berpartisipasi hingga ribuan ya jadi memang insya Allah kompetitif sekali lah Bapak Ibu ya yang mengikuti perlombaan ini selanjutnya dan ada kompetisi cakap digital Aleph nah kalau untuk kompetisi cakap digital Aleph ini ini adalah khusus untuk user ya untuk pengguna platform Aleph yang mana setiap guru yang memang sudah memiliki akses ke platform Aleph itu bisa langsung menjadi anggota ya atau sudah terdaftar secara otomatis di mana dalam setiap 3 bulan kita akan umumkan pemenang dalam setiap kategori yang paling aktif menggunakan Aleph dan siswa-siswanya juga aktif dalam menyelesaikan materi-materi yang disediakan di Aleph karena di Aleph itu kita tidak hanya menyediakan platform tidak hanya menyediakan semacam LMS gitu ya tapi kita juga ada konten yang tersedia di mana kalau siswa-siswanya aktif menyelesaikan materi-materi yang sudah tersedia yang paling aktif nanti akan mendapatkan hadiah hadiahnya berupa uang tunai sebesar 500 ribu untuk setiap kategori dan juga gurunya mendapatkan sertifikat sebagai guru cakap digital Aleph sebagai pemenang selanjutnya Pak Dian nah ini adalah penghargaan untuk guru dan siswa yang aktif dalam pembelajaran Aleph di setiap akhir semester kita akan bagikan sertifikat ini ya Bapak Ibu ya sudah bertahun-tahun ya ini ya sertifikatnya dan insya Allah ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai salah satu bukti bahwa Bapak Ibu dan siswa-siswi Bapak Ibu sudah menjalankan gitu ya salah satu visi-misi Menteri Pendidikan kita ya dimana pembelajaran itu mulai bertransformasi menggunakan teknologi atau digitalisasi lanjut Pak Dian nah ini sertifikat yang kita akan berikan di setiap akhir semester jadi kurun waktu dalam satu semester ya Bapak Ibu ya keaktifan Bapak Ibu akan kita laporkan akan kita nilai siswa-siswi Bapak Ibu dalam penyelesaian materi-materi yang tersedia di Aleph nanti kita akan kirimkan sertifikat program yang bernilai hingga 40 JP selanjutnya nah untuk siswa-siswi Bapak Ibu yang menggunakan Aleph dalam pembelajaran khususnya yang tingkat atas baik di kelas 6 SD atau 9 SMP atau 12 SMA itu bisa mengikuti untuk mendapatkan sertifikat kemahiran berbahasa Arab yang setara dengan TOAFL atau CFR jadi ini syaratnya untuk siswa tingkat atas menyelesaikan kalau untuk kelas 9 sampai 12 adalah seluruh kartu yang tersedia di Aleph dan untuk kelas 6 adalah setengahnya dari total kartu yang tersedia di Aleph untuk mata pelajaran bahasa Arab nanti Bapak Ibu bisa daftarkan lalu nanti juga kita akan berikan sertifikatnya dengan predikat-predikat hasil dari pengerjaan mereka di materi-materi yang tersedia di Aleph tersebut predikatnya dari E1 dari A1 sampai B2 jadi mulai dari beginner sampai di upper intermediate dan ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu portofolio siswa Bapak Ibu bahwa memiliki kemahiran dalam berbahasa Arab oke nah Bapak Ibu silahkan untuk mengontak tim kami untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ya tanya-tanya terkait bagaimana tadi prosedurnya kalau kita mau pakai Aleph gitu ya gimana kalau kita mau jadi sekolah mitra dengan Aleph silahkan di screenshot atau di foto nanti Bapak Ibu bisa mungkin informasikan kepada kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu gitu ya untuk mungkin nanti menghubungi tim dari kami insya Allah nanti kita akan bantu Bapak Ibu untuk mendapatkan demo platform Aleph platform Aleph itu seperti apa sih gitu ya tadi ada materinya katanya gitu ya kemudian mendukung deep learning katanya gitu ya silahkan nanti kita akan bantu untuk demo dan juga presentasi lanjutan mungkin dikasih waktu dulu Pak Dian untuk memfoto beberapa waktu misalnya penting Pak silahkan Bapak Ibu ya nanti kalau pengen tahu nomor HPnya Pak Dian boleh tanya sama Pak Fadlan tadi pertanyaannya ada yang belum terjawab mungkin ya boleh nanti silahkan atau mau ngobrol-ngobrol sama saya ngobrol-ngobrol tentang Aleph boleh juga tanya nanti ya silahkan ya Bapak Ibu ya oke mungkin lanjut Pak Dian nah silahkan juga Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam gitu ya mengenai platform Aleph di Indonesia Bapak Ibu bisa mengikuti media sosial dan website kami untuk Instagram dan TikTok di alepheducation.id untuk Facebook mungkin Bapak Ibu masih ada yang pakainya Facebook aja ya Bapak Ibu bisa nanti like page kita di Aleph Education Indonesia untuk website ada di www.aleph.co.id dan untuk YouTube dan di YouTube kita banyak konten-konten ya Bapak Ibu ya nah untuk mengenal lebih dalam Bapak Ibu bisa ke Aleph Indonesia silahkan ya Bapak Ibu ya oke ya sekian Bapak Ibu seperti ini adalah slide terakhir ya Pak Dian bagaimana Pak? gimana Pak? oke ya ya terima kasih banyak Bapak Ibu semua ya tidak terasa sekali ya kita sudah kurang lebih mungkin sekitar 2 jam ya bersama-sama di ruangan Zoom ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu ya yang bertambah dan juga ya insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan juga kita bisa terus berkomunikasi ya lebih lanjut ya Bapak Ibu ya tadi ya dengan menghubungi team sales kami insya Allah kita akan bantu untuk setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu baik mungkin itu saja untuk webinar di sore hari ini karena memang sudah mau maghrib juga ya Bapak Ibu ya selamat istirahat mungkin kita sama-sama tutup saja ya terima kasih banyak Pak Dian terima kasih banyak Bapak Ibu yang lainnya Pak Fadlan Bu Prisil ini ya dari tim Alef Bu Aisyah dan Bapak Ibu Guru Pak Anggi dan Bapak Ibu Guru semuanya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan tadi ya bisa berkomunikasi lebih lanjut kita tutup bersama-sama dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atubu Ilai terima kasih banyak Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Rizal semua kuruk-kuruk ya tadi Pak Rizal mohon izin pamit duluan ya Bapak Ibu ya terima kasih banyak Bapak Ibu silahkan boleh meninggalkan ruangan Zoom ini dan melanjutkan lagi aktivitasnya terima kasih Bapak Ibu semua jadi Bapak Ibu Wassalamualaikum selamat menikmati